Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Nama Wakil Asisten Latihan Kasat Bidang Kerjasama Militer, Brigjen TNI Iwan Setiawan, mencuat dan diangkat menjadi danjen Kopassus. Iwan Setiawan menggantikan Meijen TNI Widi Prasetyono. Kini Widi dimutasi menjadi Pangdang Empat Tipo Negoro, menggantikan Meijen TNI Rudianto yang diangkat menjadi Irjena. Dari laman resmi TNI Angkatan Darat, Brigjen Iwan Setiawan lahir di kota Bandung. Iwan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992. Selama berkarir, dirinya memang lebih banyak menjabat di lingkungan Baret Merah atau Kopassus. Brigjen Iwan merupakan salah satu prajurit yang ikut pendakian Gunung Everest tahun 1997. Sebuah misi sulit saat Kopassus dipimpin Prabowo Subianto. Dalam karir militer, Iwan pernah bertugas di Danyan 22 Grup 2 Kopassus pada 2008. Kemudian berpindah tugas menjadi Wakil Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dari 2012 sampai 2013. Iwan Setiawan juga pernah mendapat tugas menjadi Komandan Brigada Infantari 22 Otamanasa. Kemudian dimutasi menjadi Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus pada 2014 sampai 2015 dan Komandan Rindam Jaya pada 2015 sampai 2016. Selanjutnya menjadi Komandan Risor Militer Dandrem 052 Wijaya Krama pada 2016 sampai 2018. Setelah itu, Iwan menjadi perwira menengah data semen markas besar Angkatan Darat selama dua tahun yaitu 2018 sampai 2020, dalam rangka mengikuti pendidikan Nefamnas. Kemudian dia dipindahkan sebagai Dandrem 173 Praja Virabraja pada 2020 sampai 2021 yang berada di bawah naungan kodam 17 Cenderawasi.